Baik langsung saja kita praktekkan bagaimana caranya membuat probos dari promol 12 Yang pertama kita siapkan adalah gula merah Ini akan kita haluskan menggunakan blender Gula merah Namun tetapi ini saya tidak memakai terasi ke dalam membuat probos dari promol 12 Selanjutnya kita masukkan gula yang telah kita haluskan ini ke dalam campuran air, kohi kambing dan juga buah-buahan busuk Selanjutnya kita campurkan bubuk promol 12 dengan air secukupnya Setelah dimasukkan kemudian campuran ini kita aduk Agar ini ya bubuk promol 12 nya larut ke dalam air yang telah kita sediakan Bila dirasa kurang bisa ditambahkan airnya Agar serbuknya bisa larut dan bisa lebih homogen Proses selanjutnya kita masukkan ke campuran yang telah kita sediakan tadi Hanya seperti itu Selanjutnya nanti bisa kita aduk-aduk agar ini bisa merata ya Ini kemudian kita aduk menggunakan kayu Kalau saya ini menggunakan paralon ya Kemudian kita aduk menggunakan kayu Atau yang lainnya Kalau saya ini menggunakan pipa paralon yang tidak saya gunakan Maka saya gunakan untuk mengaduk ini Selanjutnya sebelum kita tutup Ini sebaiknya kalau yang punya aerator Untuk mengalirkan udara yang dihasilkan Ataupun amonia yang dihasilkan dalam proses fermentasi Itu lebih baik Tetapi kalau tidak mempunyainya Maka bisa dengan cara sering mengaduknya selama sejam atau dua jam Untuk kita aduk-aduk kembali Demikian ya